Boleh mulai bicara sama istri mau pindah kemana, saya akan kembali lagi, nanti kasih tau saya mau pindah kemana. Serda Sudirno dan Prakas Zubaidi, dua prajuri TNI dari Satgas Kodim Yonif 408 Subrasta, yang menderita luka temba ketika bertugas di Kabupaten Puncak, Papua. Kini keduanya sudah berangsur membaik, usai mendapatkan perawatan intensif selama 14 hari di RSPAD Gatot Subroto. Jenderal TNI Andika Perkasa kembali menjenguk keduanya untuk memberikan dukungan moril dan memastikan kondisi pasca operasi. Zubaidi, yang mata kiri bagaimana? Zubaidi, yang mata kiri bisa melihat, boleh? Jelas atau enggak? Zubaidi, jelas sekali. Membaca sudah pernah membaca? Zubaidi, baca HP. Zubaidi, 25. Tapi bisa? Siap, bisa. Jelas ya? Siap. Oh, bagus. Angguk yang kanan, jadi memang sampai sekarang belum ada perbaikan. Jadi kita masih evaluasi, mungkin maksimal satu bulan. Oke, satu bulan untuk mata. Berapa plastik? Ya, kalau hidung, berapa? Berapa bulan? Kurang lebih, satu bulan itu. Bulan itu sekalian? Jadi gusi, sekalian hidung ya? Yang ke sini siapa? Siap, untuk keluarga sudah ke sini. Oh, enggak pengen ditemani di sini? Siap, sudah. Pacar waktu itu jadi enggak? Siap, sudah. Sudah, sudah keluarga juga. Berubah pikiran enggak dia? Siap, tidak. Benar? Siap. Bagus. Siapa namanya? Siap, berlianan Dias, Julian. Panggilannya? Dias. Hah? Dias. Dias. Siap. Kalau Dias masih utuh cintanya, itu hatinya terbuat dari, waduh, berlian itu. Ya, benar ya? Siap. Harus sayang nanti kalau Dias masih mau nerima. Subaidi ya? Siap. Terus, sudah memutuskan pindah ke mana? Siap, sudah. Ke? Di Seragen, Bang. Oh, iya di Seragen? Siap. Nah, kan itunya juga di Seragen, Batalion. Siap. Untuk mungkin di teritorial. Iya, harus. Gampang itu. Apa orang tua di Seragen juga? Siap. Untuk orang tua di Kepuget, saya memilih dinas di Seragen karena calon saya orang Seragen, Bang. Oh, iya Dias ya? Siap. Yaudah, kalau di situ berarti apa yang paling dekat rumahnya Dias? Siap, koramil Karangmalang. Ya, skoramil deh. Siap. Mbak Binsa ya? Siap. Bisa. Bisa ya, yang penting hati-hati aja. Siap. Siap. Saya ke sini dulu. Untuk koleksinya, yang seperti yang kami ajarkan. Jangan dipaksa, Loh. Siap. Gak sakit? Siap, tidak. Sedihnya tidak, traktur ijin, Bapak. Jadi, garis patahnya di luar garis sedih. Ayah, waktu ayah ada berita kena tembak gini gimana? Tidak ngisi. Serina? Serina? Serina. Serina? Sudah lihat, ayah? Sudah? Ya sudah. Terus, sudah memutuskan? Siap, sudah Bapak. Mau ke mana? Siap ke Kodim Tangerang, Koramil Jati Uwung. Yang dari Tangerang siapa? Siap. Istri. Oh, ya sudah. Terus di sana mau tinggal di mana? Siap. Ada di orang tua. Oh, di orang tua. Bapak sudah, Tuhan sudah sering sakit-sakitan. Ya sudah. Nah, ini kalau kata dokter gimana? Sudah boleh pulang, Mas? Siap, sudah. Sudah? Siap. Kalau sudah boleh pulang, mau pulang ke mana dulu? Ijim siapa ke rumah Bapak saya di Tangerang? Ke Tangerang saja. Ya sudah. Kapan mau pulang? Siap. Hari ini kalau bisa? Ada mobil nggak, Mas? Ada. Apa? Pakai apa? Hi-S. Oh, sekeluarga bisa ya? Ya sudah. Oke, ya sudah. Sementara masih berubat jalan, karena petunjuk dari dokter memang belum tuntas. Siap. Apa tadi kewajibannya? Siap. Terapi. Fisioterapi. Siap. Siap. Sampai tuntas. Siap. Hafiz, Serina, sayangi ayah ya. Ya? Siap. Oke, ya. Terima kasih. di Gatot Subroto, tetapi juga menerima dukungan secara moral dari Panglima TNI sebagai motivasi serta semangat untuk sembuh dan kembali bertugas. Kemudian untuk sampai sekarang, perkembangan sudah dari segi hidup, sudah bisa bernafas, tinggal menunggu operasi pengambilan serpihan yang masih ada di matanya. Untuk secara umum lebih membaik, lebih baik. merasa sangat senang sekali karena beliau berkenan datang ke sini, merasa diperhatikan sama beliau. Setelah rawat selesai, kemudian sembuh, rencana juga pengen mengajukan untuk nikah setelah sembuh. Alhamdulillah mulai selesai operasi, keadaan mulai membaik, dan sampai sekarang pun tidak ada kendala masalah yang lain. Saya sebagai seorang prajurit, sangat bersyukur, sangat bangga karena pimpinan langsung mengunjungi kami sebagai anaknya, sebagai anggotanya, sebagai didikannya, memberikan motivasi untuk saya biar tetap semangat, cepat pulih, dan untuk kedepannya juga tidak putus asa, dan selalu tambah membaik untuk lukanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.